Timnas Sepa Bola Wanita Indonesia berhasil meraih kemenangan pada kualifikasi Piala Asia Wanita tahun 2022 melawan Singapura dengan skor 1-0 pada Jumat 24 September 2021. Pertandingan kualifikasi pertama ini dilaksanakan di Republikan Central Stadium Tajikstan. Kemenangan Timnas Sepa Bola Wanita Indonesia menorehkan kebanggaan tersendiri bagi warga Lombok karena gol sematawayang Indonesia dilesatkan oleh bayi Amyatun Solihah, pemain asal Lombok Timur. Gol Indonesia ini disarankan Amy yang merupakan jebolan klub Sepa Bola Putri NTB, Neo Selaparang, dengan sundulan memampatkan tendangan pojok. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia hanya perlu hasil imbang untuk lolos kualifikasi di pertandingan kedua. Pembina Nios Laparang M. Jelang sangat bersyukur Amy bisa berkontribusi bagus untuk Timnas. Diketahui dari 20 pemain yang memperkuat Timnas Putri tersebut. Bayi Amyatun Solihah adalah satu-satunya pemain yang berasal dari Lombok. Wakil Ketua Asisten Provinsi PSSI NTB, Haji Suhaimi mengatakan, masuknya Amy sebagai pemain Timnas adalah hal yang membanggakan untuk masyarakat Lombok. Ini menandakan perkembangan Sepa Bola Wanita di NTB sangat baik. Terbukti dengan tumbuhnya klub Sepa Bola Putri, sehingga menghasilkan pemain yang berbakat dan masuk dalam sekuat Timnas Indonesia. ASPROP PSSI NTB sudah memiliki program untuk mengembangkan Sepa Bola Putri di NTB. Program ini dibawah pengawasan Komite Sepa Bola Wanita. Diketahui seleksi pemain Timnas Putri Indonesia dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan beberapa indikator selama mereka mengikuti pemusatan latihan di Depok. Seleksi tersebut berlangsung selama 3 minggu. Pembina Klub Neos Laparang, M. Jailan, menjelaskan, ada dua pemain yang sebenarnya dipanggil mengikuti seksi Timnas Putri ini, Ami dan Lydia Ayu. Namun, karena pembatasan kuota, hanya Ami yang lolos dan masuk ke Timnas. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.